Nah, kan kita bicara Roda Gilanya, Pak Adi. Ini pialanya ya, waktu di? Waktu di HNC. Lapak HNC. Lapak HNC. Oke, teman-teman. Pialanya ya, Roda Gilanya di Lapak HNC tahun 2018. Oke, nah ini ya, satu lagi. Itu yang satu lagi, 2019. Kebetulan masih ada sisa tujuh burung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! KKN Regional Sumatera Bersatu di Lapak JB98 Jambi. Setelah event kelar, waktunya kita muter-muter. Nah, kita sekarang lagi berada di tim apa nih, Pak? Tim Gombong. Tim Gombong. Ini salah satu tim lama yang ada di Jambi. Dan burungnya itu sempat fenomenal nih, temen-temennya. Jadi, denger-denger dari temen-temen Jambi tuh, ada burungnya fenomenal nih, Bang. Gini-gini, gini-gini. Namanya? Siapa, Pak? Roda Gilanya. Roda Gilanya. Tahun 2018. 18. Nah, makanya itu saya penasaran. Jadi, saya mau kesini tuh mau melihat Roda Gilanya dan Spill Roda Gilanya. Gimana nih, Pak Deh? Diizinin gak nih, kira-kira? Boleh, boleh. Nah, boleh diperkenalkan dulu dengan siapa nih, Pak Deh? Namanya, nama saya Agus Mutamim. Kebetulan panggilnya Pak Tamim. Oke, Pak Tamim kita. Nah, Pak Tamim dari tim Gombong. Tim Gombong. Ah, domisili dulu deh, domisili. Domisili kebetulan sekarang posisi di Jambi. Jambi. Domisili di Jambi. Aslinya mah kebumen. Asli kebumen. Asli kebumen. Nah, ke Jambi itu dari tahun berapa tuh? Dari tahun 90. 90-an? 90-an. Oh, berarti udah tahun lah ya di sini ya. 30 tahunan lebih ya di sini ya. 30 tahun lebih. Cuman belajar main burung ya tahun 2014. 2014. Iya, 2014. Nah, itu udah ada kolongan belum? Biasa di Jambi? Jambi belum ada kolongan. Belum ada? Belum. Modalnya gimana tuh kalau dulu tuh, jaman dulu? Main tali aja. Macem tomprangan lah jaman dulu itu. Ada tali melintang gitu ya? Ini kan saya kemarin ya, Pak Deh, buat Spill Roda Gila gitu. Nah, kan infonya dia tuh pernah sebagai jawara lah ya di Jambi ini ya. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2018. Itu kebetulan aja. Kebetulan itu mah. Semua tuh gak ada yang kebetulan, Pak Deh. Ada prosesnya ya kan? Ada prosesnya. Kebetulan itu. Itu kan kita bicara Roda Gila nih, Pak Deh. Ini pialanya ya waktu di? Waktu di HNC. Lapak HNC. Lapak HNC. Oke nih temen-temen nih, pialanya nih. Roda Gila di Lapak HNC tahun 2018. Oke. Nah ini yang satu lagi? Itu yang satu lagi 2019. Kebetulan masih ada sisa tujuh burung. Terus lomba gak selesai? Lomba gak selesai kesorehan. Kita masih ada kebagian. Oke. Berarti ini kocokan di juara 4. Berarti sisa? Lempar kartu. Lempar kartu ya kocokan ya. Kocokan di kebagian di piala nomor 4 ya. Berarti ini dua tahun berturut-turut ya. Dia masih bisa ngejaga istilahnya. Staminanya. Staminanya. Ngejaga perform dia gitu kan. Stabil di juara ini kan. Karena kan kita gak tau nih. Sisa tujuh ekor nih. Bisa tau siapa tau dia. Juara satu lagi kan kita gak tau kan. Kalau terbang gitu. Kalau terbang. Iya kan gitu. Karena ini kan posisi tujuh. Jadi dibagi ya. Dibagi. Roda gila Pak Deh. Ini burung dari mana nih? Ini burung ternakan sendiri. Ternakan sendiri ya. Boleh saya pegang gak? Boleh. Boleh. Eh. Boleh. Boleh diambilin. Sebentar. Nah. Ini nih. Roda gilanya. Wah hitam nih. Tuh. Nah teman-teman. Nanti kita kasih lihat detailnya nih. Roda gila nih. Ini matanya mata asam ya Pak Deh. Mata asam. Warnanya. Kalau orang kita bilang mata jawa. Iya mata jawa. Iya betul. Dia sejauh bilang mata jawa sih sebenarnya gitu. Iya betul. Karena kan gak enak. Kalau mata jawa bawa suku kan. Kita bilang mata asam. Mata asam. Oke. Ini roda gila. Dia sekarang kira-kira umur berapa nih Pak Deh. Sekitar umur 8 tahun. 8 tahun. Iya. Posisi saat ini masih main apa gak? Nah. Kebetulan kemarin kan habis covid pakum. Hmm gitu. Iya pakum. Ya diambilin anaknya lah. Mulai diguyur. Diguyur gitu kan. Berarti memang nih sekarang udah mulai. Jadi pacek. Jadi pacek ya. Oke. Boleh taruh lagi Pak Deh. Boleh. Kita obrolin nih Roda gila nih. Roda gila ya kan. Berarti ini ternakan sendiri Pak Deh. Ternakan sendiri. Berarti kalau ternakan sendiri. Berarti kan ada bapak ibunya nih. Ada. Nah. Kebetulan sudah mati. Nah. Dua-duanya udah mati. Sudah mati. Dia bapaknya dari mana Pak Deh? Kebetulan saya beli di lokal. Di lokal. Lokalan Jambi sini ya. Waktu lokalan Jambi. Kebetulan ada orang. Mungkin kiriman dari Jawa. Oke. Udah bosan main. Saya ambil. Saya beli. Nah. Itu posisinya burung player. Atau burung apa sih? Burung player. Burung player. Berarti waktu Pak Deh tuh beli burung player ya. Buat lomba. Itu lomba merpati. Lomba merpati masih tali. Oh. Tomprang ya. Tomprang. Betul. Oke. Berarti dia posisinya burung tomprang bapaknya berarti ya. Iya betul. Burung tomprang. Nah. Untuk ibunya. Untuk ibunya. Itu lokal. Asli lokal. 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 Tahu gak ininya? Darah dari sini lah. Darahan Jambi ya. Darahan Jambi ya. Nah itu ibunya itu beli atau ternakan sendiri? Beli juga. Beli juga. Ya beli di kandang kawan lah. Di kandang temen ya. Berarti posisi dia. Tahu gak itu burung. Berarti kan waktu jaman itu tahun berapa tuh beli? Tahun 2000 sekitar 2015. Belum ada kolong di Jambi. Eh 2014. Belum ada kolong di Jambi. Belum. Oh berarti memang basicnya dia ini bapak ibunya tomprang. Tomprang. Setelah Jambi ada kolong baru Roda Gila ini dicoba main di kolong. Iya betul. 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 22, betul lah 9 tahun, 8 tahun ini burung. Oke berarti di awalnya ini berarti main di tomprang juga? Enggak. Kolong itu ada di Jambi tahun berapa sih? Tahun 2014 ya. 2015. 2015. 2015. Berarti dia memang latih di awal dari 0 itu di kolong. Di kolong, di kolong. Oke berarti bapak ibunya tomprang, dia coba dilatih di kolong gitu. Nah untuk pelatihan Roda Gila nih Padih. Di kolong itu rewel gak? Apa lancar-lancar aja lah? Sangat rewel. Aslinya betul-betul susah melatih. Melatih burung ini udah gitu. Iya betul. Rewelnya dari segi apa tuh Padahal? Rewelnya ya semuanya rewel ya kalau diterbangin itu susah betul. Tapi begitu sudah jadi untuk kontes, dia ini kayak punya naluri kontes gitu. Mental juara. Mental juara. Cuman waktu lagi dilatih, susah benar. Kendalanya apa, dia muter atau ngerau bawah atau langsung jatuh ke bawah. Begitu terbang jatuh. Terbang jatuh. Oh turun di lepasan. Nah itu berapa lama sampai dia bisa gitu? Ya sampai kontes aja waktu di prakontes aja gitu. Waktu di prakontes itu burung ini begitu dilepas langsung ingat jatuh. Penyakitnya dia gitu. Tapi terakhir-terakhir dia udah mulai main, udah terbiasa, udah mateng. Masih ada gak penyakit itunya? Penyakitnya gak ada lagi. Hilang. Hilang ya. Karena memang deposisinya udah mulai mateng lah ya. Sudah mulai mateng. Nah jadi-jadinya nih enak-enaknya buat lomba itu di tahun berapa? Di umur berapa? Tahun 2018-2019. Berarti rampasan udah tiga tahun lah. Tiga tahun ya. Umur tiga tahun baru enak ya matengnya dia ya. Nah terakhir dia main Pak Dih? 2019 itulah. Setelah ini ya? 2022 kita coba ke Pelembang. 2021 ya? Ke Jakarta. Ke Jakarta 2019. Waktu ke Pelembang yang sempat. 2022 kemarin sempat juga ke Pelembang. Siap Pelembang. Ini sih? Sudah gila. Ini kan udah jadi termasuk burung tua yang diajak muter. Iya. Ke Tangerang sudah. Ke Pelembang sudah dua kali. Di Pelembang kebetulan mau kontes. Lagi dilatih. Kepijak. Jadi rame. Oh iya iya iya. Rame gak ada yang jagain kita sendirian. Kepijak kawan. Oh jadi cedera. Cedera. Gagal lomba. Gagal lomba. Oke berarti dia main terakhir di 2020 ya? Di Palembang itu ya? Di Palembang ya. Oke berarti pas event hamobilan yang di Jambi yang di Lepak 98 itu 2002? Lepak 98 itu gak ada ya? Udah istirahat ya? Itu ada. Cuman burung ini udah rawan cedera. Udah sering cedera. Karena faktor umur juga. Faktor umur. Nah kinerja nih roda gila nih Pak Adi. Karena kan dia kan salah satu burung yang berprestasi ya? Iya. Pada zamannya waktu itu ya? 2018-2019 itu. 2018-2019 itu. Nah karakter dia gimana tuh Pak Adi? Terbang tinggi atau bola tanggung? Serba bisa. ACDC? ACDC. Kalau datang tinggi gimana? Datang tinggi spesialnya ya? Ya atas bawah dia punya. Ngisi ya? Ngisi semua. Lostnya bagus gak dia? Lostnya bagus. Apa kepetik duluan atau duluin musuh? Gimana datangnya aja ya? Biasanya musuhnya duluan dikejar. Oh agak telat di lostnya berarti ya? Kalau di tinggi ya? Kalau di datang tanggung Pak Adi? 3 per 4 nih? Dalam bola tanggung. 3 per 4 biasanya itu lebih gila. Oke berarti memang berarti karakter spesialnya dia tuh spesialisnya di 2-3 kali ya? Masuk ring ya? Masuk ring ya betul. Oke. Nah kan setelah dia prestasi terus Pak Adi vakum juga kan ya? Terus dia udah gak main lagi di 2020 terakhir. Itu sekarang jadi pacekan. Jadi pacekan. Nah si roda gila ini. Nah sekarang anak-anaknya gimana tuh? Itu ditemuin siapa sih kemarin? Dan tika seolah-teolah ini. Tip